Halo guys, selamat datang ke channel saya. Terima kasih karena sudah klik video ini. Sila tekan butang like, share, dan subscribe jika Anda ingin support channel ini untuk info yang lebih menarik. Salam sejahtera dan selamat pagi semua. Hari ini saya akan menyampaikan info tentang Kerajaan ada ruang tambah package bantuan rakyat. Kuala lumpur, kerajaan mempunyai ruang menambah package rangsangan ekonomi selain menyemak semula belanjawan 2021 bagi meningkatkan bantuan kepada rakyat dan perniagaan yang terkesan berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Timbalan pengarah Institut Dasar Ekonomi dan Keuangan Universiti Utara Malaysia UUM Prof. Madia Dr. Irwan Shah Zainal Abidin berkata, jangkaan kadar defisit bagi tahun ini adalah sekitar 5,4%. Sentikan fisikal tambahan ini boleh dilakukan jika PKP berlarutan melebih tempo 2 minggu. Jika keadaan sangat memerlukan kerajaan juga boleh memperkenalkan satu lagi package rangsangan ekonomi dalam anggaran bernilai 10 bilion. Selain itu, semakan semula belanjawan 2021 juga boleh dipertimbangkan di masa depan. Irwan bagaimana berkata, langkah yang disarankan kepada kerajaan itu akan melonjakkan kadar defisit negara pada 2022. Pertumbuhan ekonomi yang mungkin akan terbantut sedikit akibat PKP patut dilonjakan kembali dengan pelaksanaan dasar monetary lebih efektif, seperti pengurangan dalam kadar faedah. Sementara itu, Pensyarakanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Putra Malaysia UPM Dr. Muhammad Daniel Abdul Rahman berkata, berdasarkan unjuran kadar defisit 2021, kerajaan masih mempunyai ruang fisikal untuk menyalurkan bantuan kepada rakyat. Pertimbangan yang wajar perlu dibuat untuk meringankan beban keuangan dihadapi rakyat akibat pelaksanaan PKP. Ketua Ekonomi Pusat Gajian Pasaran Buruh Masa Hadapan, Prof. Madia Dr. Muhammad Yusof Sari pula berkata, bantuan keuangan wajar dipertimbangkan kepada rakyat jika pelaksanaan PKP berlarutan melebihi 2 minggu. Sekiranya PKP kali ini dilanjutkan, PKJ rangsangan mini penjana yang bersasar perlu dipertimbangkan. Sedangkan PKJ rangsangan ini bertujuan untuk menyokong pemulihan sektor ekonomi dan pekerjaan yang tersebut. Sekian berita hari ini. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sila tekan butang like, share, dan subscribe jika Anda support channel ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya.